Ya, kamu tanya tuh, nanti kita ketemu ya, ya gimana ya, disini deh, gitu, terus akhirnya sampai bergeser ke salah satu hotel yang di dekat TV Sima Tupang. Tak masalah disebut bucing pada Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani, suami sendiri, bukan suami orang. Rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo kini sudah kembali membaik. Hubungan keduanya sempat memanas, bahkan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo tak bertemu selama tiga minggu. Akhirnya, Vicky Prasetyo kembali menjemput Kalina Oktarani di kediaman ibu mertuanya. Keduanya juga sudah sering membagikan potret kebersamaan yang penuh kemesraan. Terbaru adalah saat Kalina Oktarani mengunggah foto mesra dengan sang suami. Kalina Oktarani nampak bersandar di bahu Vicky Prasetyo. Dari sorok mata, keduanya nampak tersenyum meski tertutup dengan masker. Mantan istri Deddy Corbuzier ini menuliskan jika semua masalahnya dengan Vicky Prasetyo sudah selesai. Kebahagiaan diungkapkan Kalina Oktarani karena bisa kembali menemani suaminya. Hari ini setelah semua masalah kita selesai, bahagianya bisa menemani kamu lagi suamiku, tulis Kalina Oktarani seperti dikutip dari unggahan pada Instagram at Kalina Oktarani, Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Ia juga berharap doa yang terbaik untuk hubungannya dengan sang suami. Bismillah, doa yang terbaik dari aku untuk kamu. Semoga lancar ya sayang, tambahnya lagi. Di akhir caption ia menuliskan tak masalah disebut sebagai sosok yang buci atau budak cinta. Hal ini karena Kalina Oktarani jadi budak cinta suaminya sendiri. Seolah menyindir seseorang, ia juga menambahkan jika ia bukan bucin pada suami orang lain. Yang mau bilang aku bucin, silahkan. Alhamdulillah bucin sama suami sendiri. Bukan sama suami orang, tandas Kalina Oktarani. Kira-kira untuk siapakah caption ini ditujukan. Semoga rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo langgeng selamanya.